Terima kasih. Mohon disaksikan Bang Egy, Habib Umar, dan Bang Idus Marham, silahkan. Karena masih ditandatangi sama Habib Umar, kemudian saya selaku seksian, kemudian Pak Anies Hasan, kami tersilakan untuk berpanggung. Dan nanti juga nanti diterima oleh Tim Karnas dalam hal ini yang mewakili Bapak. Haji Iqlus Marham, kami persilakan Bang Fidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi dukungan generasi cinta negeri. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2014 merupakan agenda penting dalam proses pembangunan masa depan bangsa dan negara. Pemilu Capres dan Cawapres tanggal 9 Juli 2014 diharapkan akan menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Berdasarkan pemahaman tersebut dan diiringi rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara, maka perlu diyakini hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa sistem demokrasi merupakan pilihan terbaik diantara pilihan yang ada dalam mewujudkan sebuah pengelolaan pemerintahan good governance, bersih dan beribawa dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas, cerdas dan amanah. Yang kedua, untuk memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat dan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dalam pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia sehingga menjadi negara yang diperhitungkan dan disedani dunia. Yang ketiga, bahwa dalam ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, generasi cinta negeri mendukung penuh pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, karena kami yakin Prabowo Subianto mampu melepaskan masalah-masalah di Republik Indonesia, Jakarta, 27 Juli 2014. Terima kasih. 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 Menakti kepada bangsa ketika menjadi presiden Ini luar biasa Ini Dan saya punya sejarah dengan kustur Ketika beliau Menjadi presiden saya ketemu Dan saya ada pertemuan Hanya ada 11 orang Di lantai 41 Di hotel mulia Ketika itu mungkin saya representasi Dari generasi muda Indonesia Sebelah seorang ini Yang menentukan ketika itu Maju kustur Dan Alhamdulillah kustur menjadi presiden Yang tersebut Hadirin sekalian Testimoni kustur ini punya makna bagi kita Dan saya punya keyakinan Kustur menyampaikan ini Cara sungguh-sungguh Sebagai dedikasi beliau Terhadap bangsa ke depan Karena beliau ingin melihat Indonesia Ini testimoni Kustur menyatakan begitu Biasanya kalau kita Kalau ulama besar kita Toko besar kita Ucapannya itu luar biasa Al-ulama warasatul anbiya Ulama itu adalah kuwaris nabi Jadi kalau kustur mengatakan Kita harus ikuti Bapak itu Ini satu testimoni Kemudian ada testimoni lain juga menarik Saya harus jujur mengatakan Dan juga ada testimoni pernah disampaikan Siapa yang menyampaikan Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Ya ibu-ibu sekalian Disampaikan yang kedua Toko juga Toko Sesemuka Republik ini Dan juga saya banyak dibina oleh beliau Yaitu testimoni yang disampaikan oleh Bapak Haji Yusuf Kala Apa kata Pak Haji Yusuf Kala Ketika Jokowi baru 2-3 bulan menjadi bergerud Tetapi ada sebuah gerakan Ingin mendorong Jokowi menjadi presiden Tiba-tiba Tiba-tiba Yusuf Kala menatakan Kenapa bisa begitu Belum punya pengalamannya Baru di Solo Baru saat sekian jadi Jadi gubernur Karena itu Bila mana orang seperti ini Memimpin Indonesia Mata negeri ini akan haji Ini Ini testimoni disampaikan Lalu kemudian Bapak dan saudara sekalian Yang sebagai aktivis mahasiswa Aktivis pemuda Saya mencoba memahami Pada awalnya saya memahami Bahwa memang betul barangkali Kemudian Pak Yusuf Kala mengatakan Itu 2 bulan Setelah jadi gubernur Saya disampaikan Tetapi setelah 1 tahun 1,5 tahun memimpin Maka ada berbagai prestasi yang dicapai Di Lekai Jakarta ini Kata Pak Yusuf Kala Saya mencoba memahami Ini Ibu Bapak-Bapak dan saudara Saya mencoba Saya mengkaji Ya jelek-jelek juga Saya doktor Ibu-Ibu sekalian Jelek-jelek Saya pengen Saya mencoba mengkaji Dimana keperhatiannya Oke lah Saya berusaha untuk mempercayai Memang ada banyak prestasi Tetapi Bapak Ibu-Ibu sekalian Satu minggu yang lalu Satu minggu yang lalu Keluarlah audit yang dilakukan oleh BPK Terhadap laporan peruangan Gubernur DKI Jakarta Lalu kemudian Kesimpulan daripada audit itu Mengatakan bahwa Ternyata pengelolaan peruangan Gubernur DKI Jakarta Turun kelas Dari wajar Tanpa pengecualian Turun menjadi Wajar dengan pengecualian Turun satu saat Wajar dengan pengecualian Mengapa? Karena ternyata Ditemukan di dalam Pengelolaan peruangan itu Ada indikasi Kelugian negara Ada indikasi Kelugian negara Berterang Jakarta Ada indikasi Kelugian negara 118 miliar Kartu Jakarta Ya Kartu pintar ya Jakarta Kartu Jakarta Itu Itu ternyata Ada apa? Ada yang Dabar Ganda 9.006 Tanya Lagi Bapak Ibu Ibu Pertanyaan Fakta-fakta Ini Dikeluarkan Oleh Lembaga Negara Tentu Dapat Dipotong Menjawabkan Pertanyaan Saya Setelah itu Adalah Masih Mantap Masih Bisa Kita Percaya Bahwa Jokowi Punya Prestasi Atau Tidak Bahkan Lebih Daripada Itu Ibu Sekalian Ya Setelah Nanti 60 Hari Tidak Tidak Ada Perbaikan Dan Tidak Ada Persanggung Jawabkan Sekarang Ini Kalau Ada Indikasi Kerugian Negara Yang Bisa Menentukan Adalah Penegak Hukum Ini Yang Bisa Menentukan Adalah Penegak Hukum Karena Statusnya Baru Indikasi Kerugian Negara Nah Inilah Ibu Ibu Sekalian Dan Karena Itu Saya Kembali Meyakini Bahwa Pernyataan Itu Kala Bahwa Kelak Jokowi Memimpin Negara Ini Maka Negara Ini Akan Hancur Saya Semakin Yakin Dengan Fakta Apa Yang Dikum Oleh BCK Karena Itu Ibu Sekalian Mari Dengan Kejujuran Kita Bersama Mari Kita Melihat Sakta Yang Real Berkeliling Hanya Dengan Cara Itu Kita Bisa Melihat Indonesia Maju Kedekat Coba Ini Saja Masih Bisa Berkeliling Waktunya Perkati Pertanyaan Saya Kenapa Hasil Di BPK Itu Sudah Tidak Diblokir Ini Kan Mestinya Disampaikan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Ini Loh Faktanya Setelah Inilah Sesudara Sekalian Karena Itu Maka Saya Ingin Mengatakan Bahwa Dua Testimoni Tokoh Besar Ini Semuanya Benar Justur Mengatakan Prabowo Memiliki Keikhlasan Ketulusan Pengertian Terhadap Bangsa Ini Kemudian JK Juga Mengatakan Berarti Hakikat Dua Pernyataan Ini Sama Yaitu Mendukung Prabowo Hata Sebagai Calon Pemimpin Kedepan Katakan Yang Benar Meskipun Itu Pahit Saya Bapak Ibu Sekalian Dari Sulawesi Selatan Ya Saya Diajari Dari Dari Bawah Saya Anak Petani Bapak Saya Yang Dapau Baga Indonesia Sudah Almarhum InsyaAllah Dirahmati Oleh Allah Tidak Tamat Bapak Saya Ibu Saya Juga Begitu Saya Diajari Dari Awal Oleh Orang Cua Saya Katakan Yang Benar Meskipun Itu Banyak Sangkangannya Sampai Saya Sekolah Sekolah Dan Alhamdulillah Sebagai Sahajus Biliklah Selama Saya Sekolah InsyaAllah Tidak Pernah Nomor Tua Selalu Nomor Satu Kenjangan Teladan Nasional Kemudian Dokter Saya Dalam Komulod UGM Ini Jelas Nomor Satu Selalu Nomor Satu Memang Jadi Saya Dikakdirkan Hidup Ini Selalu Nomor Satu Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Harus Kita Lakukan Setelah Kita Yakin Bahwa Prabowo Hattala Yang Kita Yakini Akan Memimpin Indonesia Bangkit Berkompetisi Bahkan Untuk Dengan Negara Negara Lain Pertanyaannya Apa Yang Kita Lakukan Dari Lorong Pelorong Dari RT RT Hanya Ada Pertama Yang Kita Lakukan Maksimalkan Istiar Kita Ya Setelah Kita Deklarasi Hari Ini Tidak Cukup Bapak Ibu Kalian Pulang Ke Rumah Beritahu Tetangga Tetangga Beritahu Saudara Ternyata Tadi Seksien Golkar Bicara Lantang Bicara Apa Adanya Bahwa Katanya Pak Jokowi Punya Prestasi Tapi Saudara Hitus Mengatakan Hasil BPK Menunjukkan Tidak Menunjukkan Ada Prestasi Kalau Kalau Jangan Protes Jangan Protes Saya Protes BPK Saya Hanya Menyambung Lidah BPK Menyampaikan Apa Adanya Kepada Rakyat Supaya Rakyat Jangan Tersesat Jadi Bapak Ibu Sekalian Para Habib Saya Kira Lebih Faham Bahwa Perjuangan Kita Tanggal Sembilan Pertama Adalah Maksimalkan Ihtiar Kita Yang Maksimalkan Ihtiar Kita Pastikan Tiada Hari Tanpa Penggalangan Pastikan Tiada Hari Tanpa Sosialisasi Ide Dan Gagasan Tentang Indonesia Masa Depan Ini Di mana Mana Kadang Kadang Bapak Itu Kalian Terima Kadang Kadang Tujuh Sampai Setidak Kali Tidak Tentu Dengan Bapak Yang Beda Jadi Ya Jadi Setelah Kita Ihtiar Kita Kembali Kepada Allah Berdoa Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Nasib Satu Tau Kecuali Mereka Sendiri Merubah Nasib Caranya Bagaimana Ihtiar Sekali Lagi Ihtiar Jadi Bapak Bapak Ibu Ibu Sekalian Sampaikan Dengan Baik Mulai Bulan Ramadan Ini Anggap Ini Da'wah Pada Bulan Ramadan Kita Menyampaikan Da'wah Berita Berita Baik Kita Sampaikan Kepada Keluarga Kita Mungkin Nanti Ada yang Nantang Nantang Karena Sudah Diracuni Kikirannya Beruskan Kikirannya Dengan Baik Berpikir Berpikir Ini Yang Pertama Kemudian Selanjutnya Kita Lakukan Apa Berdoa Kepada Allah Ini Bulan Ramadan Bulan Yang Penuh Rasul Mari Betul Bulan Ramadan Ini Kita Jadikan Sebagai Momentum Dekat Kepada Allah Dan Salah Satu Di antara Doa Kita Mendoakan Agar Supaya Dunia Mendapat Pemimpin Yang Benar Itulah Itulah Yang Kita Inginkan Jadi Saya Mau Anda Cuma Mau Kita Sama-sama Ingat Allah akan Melaksanakan Apa yang Ditingkat Karena itu Kalau kita Sudah berdoa Kita Tawarkan Kepada Allah Setelah Kita Istiah Kita Kita Maksimalkan Maka Allah Akan Menentukan Apa yang Dikendari Jadi Sesudara Sekali Kalau Tuhan Menghendaki Sesuatu Setelah Kita Beri Istiah Baru Berdoa Fitnah Apapun Yang Disampaikan Oleh Orang Orang Tersentu Kepada Prabowo Apapun Tata Sosial Orang Itu Mencoba Memfitnah Pak Prabowo Mencoba Memfitnah Pak Hatta Mencoba Membeli Kampen Negatif Kampen Dan Lain Sebagainya Ingat Apapun Yang Dilakukan Oleh Mereka Kalau Tuhan Tidak Menghendaki Maka Allah Tetap Akan Pada Keputusannya Prabowo Hatta Akan Jadi Pertiden Dan Mereka Pertiden Saya Kira Itulah Bapak Dan Sesudara Sekalian Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Kepada Kita Semuanya Dan Sekali Lagi Perjuangan Kita Ya Masih Panjang Perlu Waktu Jangan Kita Lengah Ajak Keluarga Kita Yang Dekat Yang Jauh Telepon SMS Ajak Pada Tanggal 9 Datang Ya Hadir Di TPS TPS Jangan Sampai Semangat Tetapi Tanggal 9 Tidak Datang Ini Tidak Ada Gunanya Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Itulah Dari Saya Dan Salam Hormat Pak Prabowo Sekarang Ini Ada Di Cirebon Ya Pak Ketua Umum Ada Di Cirebon Kemudian Pak Pak Hatta Juga Tadi Ada Di Bandung Tetapi Terbang Lagi Ke Semarang Jadi Itulah Perjalanan Beliau Dari Waktu Ke Waktu Insya Allah Besok Pak Prabowo Pergi ke Bali Lagi Dan Beberapa Daerah Yang Didatangi Dari Tempat Ketempat Untuk Mengkosialisasikan Pikiran Pikiran Yang Dia Kini Akan Dilaksanakan Dan Membawa Indonesia Bangkit Kedepan Sekiranya Demikian Lebih Kurangnya Mohon Maaf Billahi Fisa Bilil Hak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh